Intro Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan mendarat di Makassar Kamis 22 Maret siang. Sekretaris DPW Nasdem Sulsel yang ditemui di DPRD Sulsel Rabu 20 Juni mengatakan agenda utama Surya Paloh adalah menghadiri orientasi BIMTEK anggota caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Partai Nasdem Sesulawesi Selatan. Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel itu, pembukaan akan dilakukan siang hingga sore. Usai pembukaan Surya Paloh akan melanjutkan perjalanan di Sulawesi Utara. Syahar menyebut orientasi caleg merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap akan menghadapi pemilu. Beberapa minggu lalu orientasi caleg DPR RI sudah dilaksanakan DPP Nasdem di Jakarta. Sulsel sendiri merupakan daerah pertama yang ditunjuk untuk melaksanakan orientasi caleg di Sulsel. Kalau tidak ada halangan, ketua umum datang untuk membuka kegiatan orientasi caleg di Sulawesi yang diadakan di Makassar. Dan insya Allah setelah dari sini, melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Utara. Orientasi caleg ya tentu merupakan kegiatan rutin yang kita adakan setiap berhadapi pemilu. Kegiatan ini sendiri berlangsung selama dua hari hingga 23 Juni 2023 mendatang. Sementara itu soal target perolehan suara kursi DPRD RI. Dari empat kursi yang ada saat ini, ditargetkan naik jadi lima sampai enam kursi. Sedangkan untuk DPRD Provinsi Sulsel yang saat ini ada dua belas kursi, ditargetkan naik jadi empat belas kursi. Hairuddin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!